Intro Halo penonton Love Indonesia dimanapun kalian berada Bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan dimorahkan rezekinya Amin Asnawi Mangku Alam bantu Ansan Grenes kalahkan Giong 6 Asnawi Mangku Alam membantu Ansan Grenes meraih kemenangan 3-1 atas Giong 6 Pada pekan ke-20 Korea League 2 di Stadion Ansan WA Senin 12 Juli 2021 Kemenangan itu menjadi yang pertama dalam 3 laga terakhir Sebelumnya klub berjulukan Grand Wolves itu 2 kali bermain imbang melawan Bucion dan Seoul Lailan Namun seperti biasa sebelum lanjut Tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe Agar kami semakin bersemangat memberikan info terupdate seputar dunia olahraga Dan kalau ada sudah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Saat melawan Giong 6 pelatih Kim Gil Sik memainkan Asnawi sejak menik awal Pertandingan itu jadi yang pertama bagi Asnawi setelah kembali dari Gymnas Indonesia Kim Gil Sik memainkan Asnawi di posisi wingback kanan Guna membantu Ansan dalam menyerang maupun bertahan Dalam laga itu Asnawi mendapat kartu kuning pada menit ke-31 Tuan rumah unggul lebih dahulu pada menit ke-37 melalui penalti Kim Ryundo Pendangan Kim ke sisi kanan gawang mengecoh keeper Hwang Siong Min yang bergerak ke kiri Setelah unggul 1-0 di babak pertama Ansan menambah keunggulan di babak kedua Tepatnya pada menit ke-53 Berkat gol Choi Geon Ju Usai menerima umpan terobosan Carlos Robson Ansan mendapatkan keuntungan setelah beg Geong Nam Lee Kuang Sun di kartu merah pada menit ke-58 Keuntungan jumlah pemain itu dimanfaatkan dengan baik oleh Ansan Greners Guna menjauh dari kejaran Geong Nam saat kemudian Memanfaatkan kemelut di kotak penalti Geong Nam Son Ju Ho melepaskan tembakan dari luar kotak penalti Beruntung pendangan Song membentur pemain Geong Nam Sehingga mengubah arah bola dan masuk ke gawang Hwang Siong Min Tim tamu sendiri baru bisa mencetak gol balasan pada menit ke-73 Melalui striker Willian Pendangan kaki kiri Willian gagal di bedung keeper tim Siong Ho Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!